Saya mendengar Bapak itu salah satu tokoh Islam yang setuju LGBT. Apa itu benar dan apa alasan Bapak? Terima kasih Bang. Saya kira memang saya sependapat dengan Pak Ihsan dan juga Pak Huda begitu. Yang diomongkan oleh Pak Ihsan itu benar, kasus Sodom dan Gomorrah. Dan itu berbanding lurus dengan apa yang ada di hukum pidana itu sendiri. Jadi yang menurut saya penting untuk di highlight pada konteks ini adalah di dalam Islam itu sangat jelas. Kasus Nabi Lut itu adalah bukan suka sama suka Bang. Baik di Al-Quran maupun di Al-Kitab, kasus Sodom dan Gomorrah itu adalah sekelompok laki-laki. Gerutuk rumahnya Nabi Lut dan memaksa tamu laki-laki supaya bisa dipakai. Itu adalah upaya koersif untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis. Nah, kofisien semuanya, inilah bahaya dari Ruwai Bidoh. Orang-orang bodoh yang berbicara tentang masalah agama. Mereka merubah-rubah dalil. Mereka merubah ayat-ayat Al-Quran, merubah makna yang sesungguhnya. Jelas sekali bahwa kaum Lut itu jelas sekali ya di dalam Al-Quran. Itu jelas ya. Ayatnya, ketika Lut berkata kepada kaumnya, Apakah kalian akan melakukan kejahatan yang tidak pernah dilakukan oleh satupun makhluk sebelum kalian? Sesungguhnya kalian itu mendatangi laki-laki sebagai pelampiasan syahwat daripada wanita. Sungguh kalian itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ini dosanya. Maka ketika dua malaikat itu datang kepada Nabi Lut alaihissalam, Itu sudah mereka itu mau diazab. Ingat ya. Jadi dua malaikat itu ketika datang kepada Nabi Lut, Itu sudah memberikan kabar kami itu datang untuk mengazab kaummu, Wahai Nabi Lut. Maka kamu hendaklah pergi nanti sebelum matahari terbit. Ketika waktu subuh. Jelas itu. Maka ayat di situ kan jelas sekali. Ketika para malaikat mengatakan, Sesungguhnya ketika kami datang ini, Waktu azab mereka itu sudah sangat dekat. Nah, kalau menurut si Kiai sesat ini tadi, Dia kan mengatakan kaumnya Nabi Lut itu dihukum atau diazab Karena mereka itu mau melampiaskan hafsu mereka kepada dua malaikat. Itu kan pemaksaan. Kalau pemaksaan itu, Maka di situ dosa. Baru malaikat mengazab mereka. Tidak begitu. Jelas sekali. Ayatnya jangan cuma dipotong di situ. Kan ayat-ayat yang lain banyak. Ayat-ayat dari surat-surat yang lain itu banyak. Jadi malaikat itu diutus kepada Nabi Lut sendiri memang sudah untuk mengazab mereka. Jadi datang ke sana itu bukan untuk jalan-jalan. Tapi memang untuk mengazab mereka. Itu loh. Karena kesalahan mereka. Dosa mereka itu dari awal sudah jelas. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Lut. Apalagi kalau misalkan kita melihat ke dalam hadis-hadis Rasulullah s.a.w. Memang perilaku liwat. Liwat itu perilaku kaum Lut. Kalau kita sebut sebagai perilaku Sodomi. Itu adalah dosa yang sangat besar. Bahkan dalam beberapa hadis itu kan. Hukuman. Haknya mereka itu. Adalah hak yang paling sadis. Para ulama menjelaskan. Haknya. Perilaku-perilaku Sodom. Itu haknya adalah yang paling sadis. Yaitu apa? Dilemparkan dari gedung yang paling tinggi. Nah itulah. Nah dalil-dalil yang begitu banyak sekali. Tentang perilaku-perilaku kaum Sodom. Yang memang sudah dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Itu jangan dinafikan. Apalagi dibuang. Apalagi disepelekan. Apalagi memang sengaja didiadakan. Terkadang orang-orang yang membela LGBT. Mengatasnamakan agama itu memang sudah kehilangan kewarasan mereka. Bagaimana bisa? Perilaku yang betul-betul sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran. Disebutkan sebagai. A'lumul Fahisyah. Seburuk-buruk Fahisyah. Seburuk-buruk kejahatan gitu kan. Justru malah dibela-bela. Dengan memelencengkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Sungguh mereka ini adalah orang-orang yang sesat dan juga menyesatkan. Wallahu'alam Isra'ala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.